kemudian dalam hadis juga dijelaskan sholat itu bisa dibaknai silah silah itu adalah dia menyambungkan atau menghubungkan antara hamba dengan Allah SWT makanya ada dua hal yang manusia lakukan ketika dia membaca Quran dan ketika sholat ketika kita membaca Quran itu itu adalah filosofinya seolah Tuhan sedang bercakap-cakap dengan kita dan ketika kita sholat itu perempuannya seperti kita sedang bercakap-cakap kepada Tuhan jadi waktu baca Quran Tuhan yang bercakap-cakap kepada kita waktu kita sholat kita yang bercakap-cakap kepada ilahi nah caranya berdialog dengan Tuhan bercakap-cakap dengan Tuhan itu adalah sepenuhnya harus tawajuh kepada ilahi dan itu ada di dalam sholat jadi seluruh daya yang kita miliki semuanya tawajuh kepada ilahi entah itu khayalnya, pikirannya, hatinya, dan seterusnya itu yang dimaksud dengan silah dia menghubungkan antara hamba dengan Allah SWT nah ini juga salah satu hal yang menarik kita akan menemukan banyak hadis sebenarnya ini hanya saya mengutip sebagian kecil saja tentang sholat tapi hadis tentang sholat itu luar biasa banyak sebagiannya terkait dengan hukum fikir dan itu bukan pembahasan kita sebagian terkait dengan adab sholat sebagiannya lagi terkait dengan dimensi batin nah sholat mi'raj ul-mu'min sholat mi'raj ul-mu'min itu itu adalah salah satu dimensi batin dari sholat bahwa kalau mi'raj ya itu menunjukkan bahwa sholat itu adalah satu perjalanan ruhani ya jadi sholat itu adalah kira-kira begitulah secara ringkas kalau kita ingin melihat orang yang suluk suluk kepada Allah SWT nah itu kita akan melihat dalam sholat makanya dalam hadis ini dijelaskan sholat itu mi'raj ul-mu'min sholat itu adalah mi'raj orang mu'min jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar sebenarnya kita sudah naik ke atas makanya pernah kita mengutip satu hadis irko' itro' wartok bacalah dan naiklah bacalah dan naiklah nah ini sholat mi'raj ul-mu'min ini menurut saya hadis yang sangat indah yang melukiskan satu bentuk perjalanan ruhani makanya berdasarkan hadis ini sebenarnya itu yang kita selalu diskusikan bahwa kalau mau cari khusyuk harus di luar sholat karena kalau dalam sholat itu ya otomatis khusyuk sebenarnya maksudnya ketika kita Allahu Akbar ya kita sudah naik ke atas karena sholat itu mi'raj ul-mu'min sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mu'min jadi ketika kita seorang Allahu Akbar ya dia sudah naik ke atas makanya kalau orang cari khusyuk di sholat nah itu berarti di luar sholat dia belum khusyuk saya selalu mengatakan kalau mau cari khusyuk carilah di luar sholat kalau kita bisa khusyuk di luar sholat otomatis kita bisa khusyuk dalam sholat karena sholat itu sekiannya 7 menit 5 sampai 7 menit atau ada yang 10 menit tergantung apa yang kita baca yang lama tapi ketika kita memang menjelaskan itu secara perjalanan buhani maka kita akan menemukan itu dengan baik dalam sholat insya Allah di beberapa momen dari sholat insya Allah kita menjelaskan tentang sisi perjalanan buhani ya terima kasih terima kasih terima kasih